Intro Sate ayam enak rasanya ditambah dengan buah zaitun Allah selalu cinta hambanya yang bekerja dengan tekun Shalom Kita bertemu lagi dalam renungan malam pada hari ini Hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberi kita sukacita dalam ibadah kita malam ini Dan kita selalu memuji Tuhan Saudaraku yang dikasih Tuhan Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama Tuhan yang baik terima kasih atas aktivitas kami hari ini Semua bisa terjadi Tuhan hanya karena Engkau yang selalu menuntun kami Mengarahkan kami Memberikan kami semangat, sukacita, damai sejahtera, dan rasa syukur yang tidak habis-habisnya Biarlah namamu saja yang dimuliakan Bapak dalam hidup kami Dan biarlah kasih karneamu semakin indah dalam kehidupan kami Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Di dalam nama-nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami Kami berdoa dan mengucap syukur selalu Amin Sahabat kibu seiman Renungan malam kita pada hari ini berjudul Yesus Historis Mari baca Matius 26 ayat 57-67 Yohanes 11 ayat 45-53 Dan Yohanes 18 ayat 29-31 Matius 26 ayat 57-67 Sesudah mereka menangkap Yesus Mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar Disitu telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar Dan setelah masuk ke dalam Ia duduk di antara pegawai-pegawai untuk melihat kesudahan perkara itu Imam-imam kepala Malah seluruh mahkamah agama Mencari kesaksian palsu terhadap Yesus Supaya ia dapat dihukum mati Tetapi mereka tidak memperolehnya Walaupun tampil banyak saksi dusta Tetapi akhirnya tampillah dua orang Yang mengatakan Orang ini berkata Aku dapat merubuhkan baik Allah Dan membangunnya kembali dalam tiga hari Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau Tetapi Yesus tetap diam Lalu kata imam besar itu kepadanya Demi Allah yang hidup Katakanlah kepada kami Apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak Jawab Yesus Engkau telah mengatakannya Akan tetapi Aku berkata kepadamu Mulai sekarang kamu akan melihat Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Dan datang di atas awan-awan di langit Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya Dan berkata Ia menghujat Allah Untuk apa kita perlu saksi lagi Sekarang telah kamu dengar hujatnya Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata Ia harus dihukum mati Lalu mereka meludahi mukanya Dan meninjunya Orang-orang lain memukul dia Yohanes 11 ayat 45-53 Banyak diantara orang-orang Yahudi Yang datang melawat Maria Dan yang menyaksikan sendiri Apa yang telah dibuat Yesus Percaya kepadanya Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi Dan menceritakan kepada mereka Apa yang telah dibuat Yesus itu Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi Memanggil mahkamah agama Untuk berkumpul Dan mereka berkata Apakah yang harus kita buat Sebab orang itu membuat banyak mujizat Apabila kita biarkan dia Maka semua orang akan percaya kepadanya Dan orang-orang Roma akan datang Dan akan merampas tempat suci kita Serta bangsa kita Tetapi seorang diantara mereka Yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu Berkata kepada mereka Kamu tidak tahu apa-apa Dan kamu tidak insaf Bahwa lebih berguna bagimu Jika satu orang mati untuk bangsa kita Daripada seluruh bangsa kita ini Binasa Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu Ia bernubuan Bahwa Yesus akan mati Untuk bangsa itu Dan bukan untuk bangsa itu saja Tetapi juga Untuk mengumpulkan Dan mempersatukan Anak-anak Allah yang tercerai berai Mulai dari hari itu Mereka sepakat untuk membunuh dia Yohanes 18 ayat 29 sampai 31 Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka Dan berkata Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini Jawab mereka kepadanya Jikalau ia bukan seorang penjahat Kami tidak menyerahkannya kepadamu Kata Pilatus kepada mereka Ambillah dia dan hakimilah dia Menurut hukum Tauratmu Kata orang-orang Yahudi itu Kami tidak diperbolehkan Membunuh seseorang Dari ayat-ayat di atas Siapakah Kayafas Dan apakah perannya dalam kematian Kristus Siapakah Pontius Pilatus Dan bagaimanakah Keputusannya yang paling penting Bagi Sanhedrin Untuk mencapai maksudnya Sahabat Seiman Kayafas adalah imam besar Yang menghasut orang banyak Untuk membunuh Yesus Keberadaannya dicatat oleh Yosefus Sejarawan Yahudi Yang menulis untuk Kepentingan bangsa Romawi Selain mengambil paksa Yusuf Seorang imam besar Yang bernama Kayafas Menunjuk Jonathan Putra Ananus Mantan imam besar Untuk menggantikannya Dikutip dari buku Josephus Complete Works Grand Rapids M.I. Kregel Publication 1969 Buku 18 Bap 4 Halaman 381 Pada tahun 1990 Sebuah makam keluarga Ditemukan di selatan Yerusalem Yang berisi 12 Osuarium Atau Peti Tulang Belulang Koin-koin dan tembikar Dari makam tersebut Berasal dari sekitar Pertengahan abad pertama Masihi Osuarium Yang paling banyak Hiasannya Dengan beberapa Pasang tulang Di dalamnya Berisi nama Yusuf Putra Kayafas Banyak pakar Yang percaya bahwa Itu adalah Makam dan Peti Tulang Kayafas Imam besar Yang terlibat langsung Dalam kematian Yesus Pada tahun 1961 Sebuah persasti Bertuliskan nama Pontius Pilatus Gubernur Yodea Di bawah Kaisar Tiberius Ditemukan di atas Batu dalam teater Di Kaisarea Maritima Dengan demikian Dalam kedua Kasus ini Beberapa Orang utama Seputar Kematian Kristus Telah dikuatkan Oleh sejarah Sejarawan sekuler Pada abad Pertama Masehi Juga berbicara Tentang Yesus Dari Nazaret Tacitus Sejarawan Romawi Menulis tentang Kristus Eksekusi Kematiannya Oleh Pontius Pilatus Pada masa Pemerintahan Tiberius Dan orang-orang Kristen Mula-mula Di Roma Pliny the Younger Seorang gubernur Romawi Menulis pada Tahun 112 Sampai 133 Masehi Kepada Kaisar Trajanus Menanyakan Bagaimana Ia harus Memperlakukan Orang-orang Kristen Dia Menggambarkan Mereka Sebagai Suatu Perkumpulan Yang Mengadakan Pertemuan Pada Hari Tertentu Sebelum Hari Terang Dimana Mereka Berkumpul Dan Menyanyikan Lagu-lagu Seperti Kepada Dewa Penemuan Arkeologis Dan Sumber-sumber Sejarah Ini Memberikan Kerangka Tambahan Non-Alkitab Bagi Keberadaan Yesus Yang Disembah Dalam 50 Tahun Pertama Setelah Kematiannya Injil itu Sendiri adalah Sumber utama Mengenai Yesus Dan Kita harus Mempelajarinya Dengan Cermat Untuk Belajar Lebih Banyak Tentang Yesus Dan Kehidupannya Walaupun Selalu Baik Memiliki Bukti-bukti Arkeologis Yang Mendukung Iman Kita Tetapi Karena Bukti-bukti Itu Tidak Selalu Menolong Kadang-kadang Ya Kadang-kadang Tidak Mengapakah Kita Harus Belajar Untuk Tidak Bergantung Pada Bukti-bukti Tersebut Sadaraku Yang Dikasih Yesus Bukti-bukti Arkeologis Tetap Ada Di Bumi Ini Tetapi Kapan Ditemukan Dan Bagaimana Hasil Penemuannya Bisa Mendukung Atau Tidak Kebenaran Firman Tuhan Tetapi Bagaimanapun Adanya Segala Sesuatu Akan Tersingkap Kelak Di Surga Dan Percayalah Apapun Yang Terjadi Di Dunia Ini Sudah Disampaikan Dalam Alkitab Dan Kita Banyak Melihat Menyaksikan Dan Mengalami Sendiri Kenyataan Kenyataan Yang Sesuai Dengan Firman Tuhan Oleh Karena Itu Mari Kembali Sesuai Pelajaran Kita Selama Ini Dalam Tiga Bulan Yang Sudah Sedang Dan Akan Kita Selesaikan Ini Bahwa Alkitab Harus Menjadi Sumber Utama Pemahaman Kita Akan Kebenaran Firman Tuhan Firman Allah Yang Tertulis Dan Biarlah Kita Memuliakan Tuhan Sepanjang Hidup Kita Mari Kita Sama-sama Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Yang Tuhan Berikan Yang Mengajarkan Kami Untuk Tetap Percaya Pada Firman Dan Secara Pelan Dan Pasti Arkeologi Sekalipun Pasti Mendukung Kebenaran Firman Tuhan Tetapi Biarlah Kami Tetap Percaya Pada Tuntunan Muruh Kudus Dan Kebenaran Firman Allah Bahwa Segala Yang Tertulis Dalam Alkitab Adalah Kebenaran Yang Tidak Dapat Dibantah Dan Tetap Berlaku Tetap Akan Terjadi Sampai Pada Kedatangan Yesus Kedua Kali Dan Membawa Kami Kepada Kehidupan Yang Kekal Di Surga Biarlah Kami Tetap Memuliakan Engkau Dan Hidup Dalam Kebenaran Menjadi Saksi Saksimu Dan Jika Jika Ingin Rejeki Berkah Jangan Lupa Bekerja Dan Berdoa Horas Ali Terima kasih telah menonton!